hai oke teman-teman sebelumnya mohon maaf di awal video saya lupa untuk memberitahu nanti di video akan saya sisipkan yang pertama kali agar jangan membersihkan sensor kamera itu menggunakan katen bat ini jangan jangan sekali-sekali agar menggunakan ini ini sebetulnya katen bat ini banyak jenis kalau agar hoki ya agar dapat katen batnya yang biasanya kalau katen bat yang murah itu dia tidak ada bahan kimianya jadi dia kapasnya itu gampang gampang lepas gampang lepas terus ini hanya gampang hancur itu katen bat yang kapas murni jadi dia lebih murah kalau agar dapat katen bat yang itu sebetulnya tidak masalah tetapi sebaiknya hindari memakai katen bat yang paling berbahaya itu katen bat yang seperti ini ini dimana kapasnya ini ini ada ada obat jadi dia tidak cepat tidak tidak cepat apa ya hancur kapasnya karena ada lapisan obat nah lapisan inilah nanti yang akan menggores si sensornya ini jangan sekali-sekali memakai ini ganya jangan lebih baik agar enggak usah pakai katen bat agar membuat seperti ini nanti saya harus membuat tutorialnya cara membuat alat ini dan cara pemasangannya pun agar harus perhatikan jangan sampai nanti sensornya baret nah misalnya seperti ini misalnya agar ujung ini jangan sampai ngepas di sini oke karena kalau terlalu ini terlalu panjang nanti ditakutkan bambu ini yang akan membuat baret sensor jadi mundurkan setengahnya seperti ini nah dimana dengan harapan nanti yang yang sisa ini itu menutupin ujungnya sumpit Oke kita buat seperti katen bat taruh di tengah putar biasa aja putar Nah kalau agar mau aman lagi ini ditaku ke dalam putar lagi Hai ini aman banget ini enggak enggak bakalan baret Oke kan jangan pakai katen bat ya ingat Oke kita ke video selanjutnya Halo selamat pagi sahabat lensa teman-teman fotografi videographer sekalian kali ini bertemu kembali bersama saya sekarang kita akan membuat tutorial perawatan sederhana yaitu bagaimana caranya membersihkan sensor pada kamera sebetulnya sudah banyak yang membuat tapi eh saya akan mengajarkan eh membuat yang lebih terperinci dan kita coba alat-alat apa saja yang dibutuhkan pembersih lensa Hai pembersih lensa minyak jipo minyak jipo ini nanti kalau kita untuk masalah yang lebih berat lagi di sensor kotoran yang benar-benar membandel kita pakai ini blower dan alat sumpit Oke pertama kita coba pada Hai paling enak lensa kamera mirrorless karena kamera mirrorless itu kalau kita buka penutupnya dia langsung Hai ketemu dengan sensor Hai Oke bagaimana cara membersihkan sensor ini dengan benar Hai pertama kita siapkan kapas Hai dan blower Oke sebelum kita membersihkan ini dengan kapas baiknya kita blower dulu jadi agar kotoran pasir yang keras itu nanti tidak kita tekan dan kita kita apa ya akan membuat sensornya ini baret jadi ada baiknya kita blower dulu dengan harapan kotoran-kotoran dia akan jatuh posisi ke bawah jadi dia akan jatuh Oke kita anggap sudah bersih semisal di disini ada jamur pertama pertama yang kita lakukan kita membuat dulu alatnya Hai seperti ini Hai dimana yang dua ini untuk eh kapas yang ada cairan Hai oke Hai satu lagi kita buat untuk finishing atau sebaliknya terserah boleh ini pun untuk cairan boleh ya Hai jika sensor tidak ada minyak dan hanya ada jamur ya hanya jamur ringan atau kotoran yang menempel sebaiknya tidak usah pakai minyak cipo jadi kita langsung memakai ini cairan pembersih kacamata oke nah yang perlu agak perhatikan eh di saat menekan ini ke sensor itu jangan terlalu kuat jadi hanya hanya lewat eh untuk ditekannya itu enggak perlu kuat-kuat jadi hanya lewat aja gitu toh Hai Oke Hai searah boleh sekarang kita memakai yang kapas finishing Oke itu cairannya sudah disensor semua Hai untuk finishing ini kita pun tetap hati-hati Hai searah Hai pakai perasaan aja Hai oke sudah bersih banget bersih banget oke itu cara pertama jika tidak terlalu bandel terkadang kita memakai mirrorless ini eh kita sering Hai sembari ngobrol dengan teman mungkin agan-agan eh sembala sembari makan gorengan gitu makan gorengan tangan agan ada minyak nah pada saat tangan agan ada minyak sebentar mungkin ya mungkin mungkin nih misalnya sembari agan ngobrol sama teman sembari makan gorengan tiba-tiba agan ingin sembari foto atau video agan mengganti lensa tanpa sengaja tangan agan ini kepegang di sensor ini kepegang nih misalnya saya akan coba mengambil minyak minyak sayur sebentar oke ini minyak sayur kan ini saya ambil dari dapur minyak sayur ini minyak goreng saya anggap tangan saya ini bekas megang gorengan makanan gorengan oke nah anggap begini ya kita kan kalau makan gorengan kan pasti kita lap tetapi kalau ini minyak ini menempel pada sensor tuh ini minyak ya kan ini saya sengaja tetesin minyak disini kalau ini yang menempel agan bersihkan dengan cairan cairan jamur ini akan semakin memperkeruh semakin membuat sensor malah nggak bagus ini saya kasih contoh tuh dia berkabut karena minyak kena air jadinya dia itu apa ya tidak bisa menyatu dan malah jadinya berembun tuh kalau agan bisa lihat disini ini berembun tuh karena minyak nah untuk yang membandel seperti ini ada baiknya kita memberi minyak ini sebentar kita buat yang baru lagi karena yang lama sudah terkena minyak oke ini minyak jipo agan bisa dapatkan banyak di tempat kita pakai minyak jipo sedikit aja oke jadi intinya minyak jipo ini akan mengangkat minyak sayur tadi oke minyak sayurnya sudah hilang tinggal kita finishing memakai kapas yang kering oke kita ulangi lagi sisa-sisanya nah sekarang kita mengganti dia dengan cairan pembersih lensa pembersih jamur boleh ini cairan yang tadi kita gunakan baru sekarang kita memakai ini tapi sebelumnya kita keringkan dulu minyak jiponya oke sekarang kita pakai cairan pembersih lensa nah sekarang dia sudah terangkat minyaknya sudah tidak ada minyak dan ini pasti jadinya akan seling ini ini searah aja ya kan dari kanan kiri kanan kiri tapi searah jangan terlalu ditekan mengambang aja ditekannya ngambang oke nah sekarang sudah tidak ada bekas minyak atau apa ya tadi yang berembun tadi yang minyak itu sudah nggak ada sudah terangkat oleh cairan jipo ini oke itu tips yang kedua untuk mirrorless semua mirrorless sama lebih gampang mungkin untuk yang DSLR ini Canon Canon Nikon dan lain-lain itu sensornya terkadang banyak sekali kotoran debu dan lain-lain nanti kita buat dalam video yang terpisah yang alat diperlukan cuma menambahkan double tip oke kan nanti di video berikutnya saya akan membuat tutorial cara membersihkan sensor kamera DSLR kalau untuk hari ini cukup untuk kamera mirrorless saja oke teman-teman selamat pagi dan terimakasih terima kasih